Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua, sudah jam 8 lebih Walaupun beberapa temanmu belum bisa masuk, belum mengikuti Semoga nanti bisa menyusul ya Kita mulai saja pembelajarannya Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama Ibu Pimpin dari sini, berdoa mulai Selesai Terima kasih Dengan kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa Semoga kita diberikan kemudahan-kemudahan, kelancaran Dan selalu diberikan kesehatan Kita dapat menerima pembelajaran dengan baik Anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran Akan Ibu sampaikan beberapa hal Di antaranya, bahwa minggu kemarin kamu sudah melaksanakan pH pertama Untuk pH pertama itu sampai hari ini Masih ada beberapa seswa yang belum mengikutinya Di antaranya, yang sudah mengikuti, terima kasih Yang belum mengikuti di antaranya itu kelas 9A itu masih 5 seswa Kelas 9B, 6 seswa 5 seswa itu di antara absen 3, absen 4, absen 5, absen 22, dan juga absen 25 9B, 6 seswa Absen 1, 11, 19, 22, 23, 32 9C, bagus ini terima kasih untuk 9C, hanya 2 seswa yang belum mengikuti pH Absen 8 dan absen 24 Kelas 9D itu 8 seswa Absen 3, 6, 8, 13, 19, 23, 32, 33 9E, 9E itu 7 seswa Absen 8, 11, 20, 25, 30, 31, 32 Dan ini menurut informasi wali itu Yang lain ini, tidak tahu Menurut informasi wali itu memang anak-anak itu tidak hanya sama PKN saja Tapi untuk Bahasa Indonesia juga atau mungkin dengan pelajaran yang lain itu tidak Atau tidak mengikuti atau belum mengikuti 9F, 6 seswa Absen 1, 18, 21, 28, 31, 33 Absen, maaf, 9C Ini juga sedikit ini, terima kasih 9G itu hanya 4 Mbak, enggak, 9G 8 seswa Maaf, 9G 8 seswa Absen 6, 9, 11, 14, 21, 25, 29, 33 9G 6 seswa Absen 1, 13, 16, 17, 22, 33 Nah itu diantaranya Yang belum mengikuti pH 1 Nanti ibu kirim lagi linknya yang belum mengikuti itu silahkan untuk nanti mengikuti Dan kalau sudah mengikuti silahkan hasilnya di screenshot DSS terus dikirimkan ke ibu Ya bagi yang belum mengikuti Ya nanti tak kirim linknya lagi Itu Terus juga seperti tadi sudah diingatkan juga oleh Pak Anggun bahwa Seminggu lagi kamu melaksanakan PTS Silahkan dipertiapkan baik-baik Ya PTS ya bahannya Misalnya mungkin pelajarnya juga sama Yang sudah kamu terima Misalnya untuk PKN ini ya bab 1 sama nanti yang bagian A yang nanti kita bahas sekarang ini Ya untuk disiapkan Nah itu saja Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya Kamu siapkan bukunya Kita mulai untuk bab 2 Ya bab 2 bukunya sambil disimak itu mulai halaman 31 Mungkin bisa di Halaman 31 silahkan sambil disimak Yaitu kita pelajari pembukaan undang-undang besar 1945 Anak-anak sudah tidak asing lagi dengan materi ini Yang kalau misalnya kamu tetap buka atau pada waktu di sekolah dasar Itu kan setiap hari Senin kamu melaksanakan upacara Nah dalam melaksanakan upacara itu Mesti di Ada pembacaan undang-undang dasar Pembukaan 1945 ya nanti kita pelajari Nah untuk Beli ya Tidak asing lagi untuk pembukaan undang-undang dasar 1945 Yang kita tahu bahwa Pembukaan undang-undang dasar 1945 itu yang lebih dari 4 alennya ya Ya berarti Ya itu Yang sebelumnya kita pelajari pembukaan undang-undang dasar 1945 itu Dengan tujuan nanti Setelah membaca uren materi pada bab ini Anak-anak mampu menjelaskan makna alennya dan pokok pikiran di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Kamu tahu bahwa di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 itu kan dari dari 4 alennya Yang kedua berikutnya Setelah membaca sebuah informasi nanti anak-anak dapat mampu menganalisis dan mengintesis Maksudkan makna alennya serta pokok-pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Terus juga Setelah melakukan pengamatan Nanti anak-anak mampu mengidentifikasi dan menerapkan pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar 1945 Dalam kehidupan sehari-hari Dengan baik Terus juga Setelah melajari seluruh materi Nanti anak-anak atau peserta didik siswa mampu menciptakan sebuah karya sederhana dengan baik Dari materi pembukaan undang-undang dasar 1945 Sekarang kita mulai saja langsung untuk yang A dulu Kita pelajari pada hari ini adalah A yaitu isi dan makna alennya pembukaan undang-undang dasar 1945 Tadi pun sampaikan bahwa pembukaan undang-undang dasar 1945 itu terdiri dari empat alennya Dari empat alennya Yang kamu sudah hafal Untuk alennya yang pertama Untuk alennya yang pertama Coba Dari kelas 9C ini Yulfa Amalia Coba Pembukaan undang-undang dasar 1945 pertama Bunyinya gimana Aduh Yulfa Ada Yulfa ya Dengar suara bu titik Yulfa Yulfa Amalia Ayu Atau yang lain Yang merasa sudah bisa Berarti enggak ada itu Anak enggak bisa Enggak Terima kasih Di sana isi maknanya itu bahwa setiap bangsa itu mempunyai hak putra untuk merdeka. Ibu ingin mendengar untuk bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1940-nya pertama, siapa yang hafal? Silahkan untuk menyebutkan nomor raksen dan silahkan Mbak Dia ya. Ya Bu. Ya silahkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak kepala bangsa dan oleh seperti itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pria kemanusiaan dan pria keadilan. Ya cukup, sudah. Alinnya satu saja. Bagus, betul ya. Alinnya pertama tadi. Yang lain juga Ibu Petra sudah hafal bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pria kemanusiaan dan pria keadilan. Jadi di sana bahwa kemerdekaan itu merupakan asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Nah, di dalam alinnya ini, di dalam alinnya pertama, pembukaan mesan 45, di sana ada dapat dikatakan ada dalil objektif. Dalil objektif. Jadi ada dalil objektif, ada dalil subjektif. Dalil objektif itu bahwa terlihat dalam pembukaan alinnya yang pertama itu, bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pria kemanusiaan dan pria keadilan. Berarti penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena penjajahan itu memandang bahwa manusia itu tidak memiliki derajat yang sama. Padahal kita sesuai manusia itu kan derajatnya sama. Sehingga penjajahan itu sewenang-wenang terhadap bangsa atau bangsa-bangsa lain atau manusia yang lainnya. Dan ini yang menunjukkan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pria kemanusiaan dan pria keadilan. Berkeadilan karena penjajahan itu melakukan manusia secara berbeda atau diskriminatif. Jadi manusia diperlakukan secara tidak adil. Misalnya bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan dalam sejarah itu, bahwa penjajahan itu merampas ketayaan alam dan juga menyiksa. Terus ada perbedaan antara hak dan kuah jiban terhadap manusia. Padahal kan penjajah juga manusia. Kita bangsa Indonesia kan juga manusia. Jadi ada dalil membuat dalil objektif. Objektif itu secara nyata, objektif. Jadi penjajahan itu tidak sesuai dengan pria kemanusiaan dan pria keadilan. Dan juga di dalam alinia pertama itu juga mengandung dalil subjektif. Dalil subjektif. Subjektif-subjektifitas. Subjektif. Yaitu bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dalil subjektifnya. Karena kita itu yang namanya manusia itu kan kalau dijajah berarti tidak merdeka, tidak bebas. Kita kan enggak mau. Secara umum kan tidak mau. Nah itu adalah dalil subjektif. Jadi aspirasi bangsa. Aspirasi bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi kita berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan. Pengalaman sejarah pada waktu dulu sebelum kita merdeka. Kita kan berusaha untuk mengusir penjajah. Menentang penjajah semuanya. Berusaha bagaimanapun caranya dengan berjuang. Dengan berjuang sampai beberapa tahun itu ya. Tapi kita berusaha untuk bahwa kita itu tidak mau dijajah. Berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan. Atau kita melepaskan diri dari kemerdekaan. Kita sebagai bangsa Indonesia di dalam alenia pertama ini yang di sana itu jelas menunjukkan bahwa penjajahan di atas ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu bahwa bangsa Indonesia itu tidak hanya apa ya. Jadi para pendiri kita dulu dalam membuat Undang Pembukaan Undang Sampatul 5 itu tidak hanya memikirkan kita sendiri. Tapi juga memikirkan perasaan manusia negara-negara lain. Maka yang dikatakan di sana karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi kita itu kalau dijajahkan kita tidak bebas. Tidak biasa tidak kita berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan. Karena memang penjajahan itu tidak sesuai dengan atau menentah hak-hak asasi manusia. Halo? Bisa didengar suara ibu anak-anak? Bisa. Tapi ini ada tanda ini. Ya, kita lanjutkan. Tidak apa-apa itu ada tanda. Tapi anak-anak bisa mendengar, Pak Tia. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Jadi itu untuk alinia yang pertama. Alinia yang pertama. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Alinia yang kedua. Coba alinia kedua. Siapa yang hofal untuk alinia kedua? Saya ibu. Ya, apa sih? Mbak Askiah. Ya, sembilan dia silahkan. Nomor dua. Silahkan Mbak Askiah. Ya, ibu. Dan perjuangan pergerakan kemerdeka Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat. Sentosa. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, bagus. Terima kasih. Apa ya? Jadi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di antaranya dalam dunia kedua itu, isi dan mananya itu, bahwa kita sudah merdeka. Perlu upaya, kita dijajah. Kita dijajah. Untuk merdeka itu perlu upaya memperdekakan lebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan baru menentukan nasib dan bangsa kita. Mengapa? Karena kalau kita dijajah, berarti kita itu tidak bebas secara sesuatu, itu dipengaruhi oleh penjajah. Maka kita berusaha untuk melepaskan diri dulu dari penjajahan. Nah, untuk alinnya kedua ini, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan. Jadi, momentum yang telah dicapai ini dengan kita sudah merdeka, ini harus dimanfaatkan untuk kita itu betul-betul dapat mengisi kemerdekaan. Jadi, berusaha untuk mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena kemerdekaan itu adalah sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang pada saat ini yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Nah, ini timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan itu tidak dapat dipisahkan dengan keadaan yang sebelumnya, yaitu pada waktu kita dijajah. Kemerdekaan itu diraih oleh para pendahulu atau oleh para pahlawan dengan berbagai perjuangan, berbagai pengorbanan untuk mengorbankan baik jiwa maupun raga demi kemerdekaan Indonesia. Kita berusaha merdeka yaitu untuk bisa meraih tujuan nasional, tujuan bangsa Indonesia. Yang tujuan bangsa Indonesia, kamu tahu semua, itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 4, hari ini yang keempat nanti. Nah, secara umum kita merdeka itu bertujuan apa dulu ya, secara umum ya? Bertujuan bahwa kita tadi berusaha untuk mencapai kemerdekaan dan kita itu berusaha menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, ambil, dan makmur. Negara yang merdeka itu, kamu tahu semua, negara yang merdeka itu berarti kita itu bebas dari penjajahan. Merdeka, kita bebas dari penjajahan, kita sudah merdeka. Terus berdaulat, merdeka bersatu dulu ya, bersatu. Bersatu itu bahwa bangsa Indonesia itu menghendaki bersatu dalam negara kesatuan. Bersatu dalam negara kesatuan. Jadi, kita bersatu tapi kita negara kesatuan kita bukan milik negara lain. Jadi, kita itu bersatu dalam arti di sini bahwa bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang terpisah secara geografis dan sosial. Walaupun kondisinya ya dari Sabang sampai Merokei, itu bersatu. Ada perbedaan-bedaan, tapi kita untuk berusaha bersatu. Jadi, merdeka bersatu. Dan juga berdaulat. Nah, berdaulat ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu sederaca dengan bangsa lain. Yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Karena kita sudah merdeka. Berbeda pada waktu kita itu masih penjajahan. Kita masih apa ya, ada campur tangan negara penjajah yang ada di Indonesia. Nah, dengan berdaulat ini jadi kita itu berusaha untuk menuntukkan arah. Arah perjuangan atau arah bagaimana kita itu mengisi kemerdekaan dan sebagainya itu tanpa campur tangan negara lain. Itu berdaulat. Terus tadi negara yang merdeka bersatu, berdaulat, adil. Adil dan makmur. Untuk adil ini bahwa negara Indonesia itu menegakkan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia atau seluruh warga negaranya. Seluruh warga negaranya. Dilandasi dengan prinsip keadilan. Jadi, kita berusaha untuk mewujudkan keadilan berbahagia kehidupan di negara yang bisa baik. Bahwa kehidupan secara segala bidang. Dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Terus berikutnya tadi, bahwa kita sudah sampai berasa yang berbahagia, menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, lalu makmur. Makmur ini kita bangsa Indonesia itu mengandalki bahwa kita berusaha untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Semuanya. Jadi, kemakmuran tidak hanya saja secara material, tapi juga kemakmuran secara spiritual. Jadi, baik kita makmur, kita bahagia. Baik lahir maupun batin. Dengan demikian, maka kemakmuran yang kita capek, yang berusaha kita capek itu dengan prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan. Yang ini jelas melandasi perhujudan kemakmuran bangsa Indonesia. Nah, inilah cita-cita. Cita-cita secara umum setelah bangsa Indonesia itu mencapai kemerdekaan. Yaitu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alinia yang kedua. Dan sekarang untuk Alinia yang ketiga. Alinia yang ketiga. Siapa yang hafal punya Alinia yang ketiga? Silahkan untuk menyebutkan. Saya Bu Amelia Siva. Amelia Siva, silahkan. 9C nomor 4. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Iya, betul. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di dalam Alinia yang ketiga ini, di sana menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang religius. Mengakui adanya Tuhan. Negara beragama yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disantukan dalam pasal 29 ayat 1. Di dalam Alinia yang ketiga, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia. Melainkan juga, melainkan kita itu percaya karunnya dari Tuhan yang mahasiswa. Jadi, kita itu percaya bahwa tanpa campur tangan Allah, tanpa campur tangan Tuhan, kita walaupun mungkin sudah berjuang sampai berdarah-darah, itu kita mungkin belum bisa merdekaan. Nah, pernyataan itu tadi kita tuangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Alinia yang ketiga. Jadi, kita itu yakin bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan yang mahasiswa. Yang ini merupakan...